Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok lima yang beranggotakan saya sendiri Mia Malia, Muhammad Raka Chandra dan Ulfa Bune Perwanti kelompok kami akan mempresentasikan tentang hak merek pertama-tama kami akan menjelaskan tentang definisi merek apa itu merek? merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendeviresiensikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama perbedaan ini bisa fungsional, rasional atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis emosional dan tidak nyata berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek menurut AMA, American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing menurut Keller, merek merupakan istilah, simbol, tanda, atau desain yang dapat membedakan suatu produk dengan para pesaingnya di dalam sebuah merek akan mengandung sebuah janji kepada konsumen janji ini berupa segala sesuatu yang melekat pada sebuah produk yang di dalamnya berisikan sebuah layanan atau fitur atau segala sesuatu yang melekat pada suatu produk yang dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya menurut Kotler, merek dapat memiliki 6 level pengertian sebagai berikut yang pertama adalah atribut merek mengingkatkan pada atribut tertentu salah satu contohnya yaitu perusahaan mobil yang bernama Ferrari dimana dengan melihat logonya saja atau mendengar namanya saja orang pasti sudah memberikan kesan sebagai mobil yang mahal yang dibuat dengan baik dirancang dengan baik dan bergensi tinggi yang kedua adalah manfaat bagi konsumen, kadang sebuah merek tidak segedar menyatakan atribut tetapi manfaat mereka membeli produk, tidak membeli atribut tetapi membeli manfaat atribut yang dimiliki oleh suatu produk dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan atau emosional manfaat fungsional misalnya dalam merek sampo clear dengan atributnya adalah ketombe siapa takut itu bisa menandakan bahwa merek sampo clear untuk mengatasi rambut yang berketombe yang ketiga adalah nilai merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen misalnya dalam contoh merek mobil Ferrari bahwa bisa dinilai merek Ferrari tersebut mempunyai nilai yang sangat tinggi karena keamanan berkendaranya yang empat adalah budaya merek juga mewakili budaya tertentu salah satu contohnya adalah merek Mercedes yang bisa mewakili budaya Jerman yang terorganisasi, efisien, dan bermutu tinggi yang kelima adalah kepribadian merek mencerminkan kepribadian tertentu misalkan saja pada merek mobil yang bernama Mercedes-Benz yang mencerminkan sebuah pemimpin yang sangat masuk akal atau lainnya yang keenam adalah pemakai merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut maksud dari hal ini adalah bahwa merek menunjukkan siapa pemakainya dari sebuah merek tersebut misalkan yang mengendari mobil Mercedes adalah seorang pengusaha atau penyabat pemerintah merek berdasarkan syariah sesuai definisi dari kalian yang sudah dijelaskan bahwa merek merupakan sebuah janji dari penjual atau pemilih janji yang melekat pada suatu produk yang dihasilkan atau dijualkan maka sebuah merek harus mengandung nilai-nilai yang baik bagi yang beragama muslim nilai yang baik bisa tercermin dalam sifatnya dalam diri Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad bisa menjadi sebuah brand yang mempunyai nilai-nilai tinggi dan tak percaya sehingga setiap orang yang bertransaksi dengannya tidak merasa dibohongi atau ditibuk sifat-sifat tersebut adalah yang pertama sidik sidik artinya benar dan jujur jadi sebuah merek harus terkandung nilai sidik merek yang melekat pada suatu produk haruslah sesuai antara yang dijajikan dengan harapan konsumen pada saat mereka menggunakan produk tersebut sehingga brand image tercipta dengan baik dan konsumen percaya atas merek tersebut dan menemukan kredibilitas atas merek tersebut yang kedua adalah amanah amanah artinya dapat dipercaya bertanggung jawab atau kredibel atau sering disebut juga dengan integritas amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan integritas sebuah brand akan terbentuk dari sejauh mana brand tersebut dapat memelihara integritasnya integritas yang terpercaya terpelihara akan menciptakan kepercayaan bagi konsumen dan mitra bisnis yang selanjutnya akan menciptakan kualitas yang baik yang ketiga adalah fatona fatona itu artinya intelektual kecerdikan atau kebijaksanaan suatu brand suatu produk biasanya diciptakan atas dasar pemikiran pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga brand tersebut dapat memberikan asosiasi yang baik di mata konsumennya brand asosiasi yang baik merupakan hasil dari pemikiran penciptaan yang baik pula yang keempat adalah tablik artinya komunikatif dan argumentatif brand harus bisa menjadi sarana komunikasi antara pemikiran konsumen dengan produk yang ditawarkan pada konsumen pada saat berbelanja dengan hanya membaca brand dari suatu produk konsumen sudah mengetahui manfaat dari produk tersebut komunikasi yang baik antara konsumen dengan brand yang ditawarkan akan menciptakan brand awareness yang tinggi jika brand awareness di benak konsumen telah mencapai tingkatan yang tinggi maka konsumen akan melakukan pembelian berulang sehingga terciptalah brand loyalty atas produk tersebut sejarah perkembangan merek sejumlah bukti Hitoris mengungkapkan bahwa merek dalam bentuk tanda identitas telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu sebagai contoh tulisan dan gambar di dinding kuburan Mesir kuno menunjukkan bahwa ternak pada zaman itu telah diberi merek atau tanda sejak tahun 2000 sebelum Masahi kemudian di zaman Romawi kuno toko-toko memakai gambar-gambar seperti gambar sepatu gambar sapi atau daging untuk mengidentifikasi produknya contoh-contoh lainnya meliputi tanda identitas pada prosolin tiangkok kuno dan guci dari Yunani dan Romawi kuno pada abad pertengahan sejumlah bisnis seperti pembuat roti atau pengraji perak dikendalikan oleh sedikat pekerja yang memberikan semacam tanda sertifikasi kualitas dari barang atau produk yang dihasilkan tanda semacam ini kemudian dijadikan entitas hukum di beberapa negara seperti Inggris dan Jerman pada abad 14 dan 15 selama masa revolusi industri tahun 1830 dan sampai 1870 dan tahun-tahun sesudahnya atau tahun 1870 dan 1914 merek sebagai identifikasi produk pemanufaktur berkembang secara pesat terutama difasilitasi oleh sejumlah faktor berikut yang pertama adalah perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi perkereta apian dan komunikasi seperti telegram telepon dan jasa kos memfasilitasi distribusi regional dan nasional yang kedua kemajuan teknologi produksi memungkinkan produk masal suatu produk yang berkualitas bagus dan berbiaya rendah yang ketiga kemajuan teknologi pengemasan produk membuat kemasan individual yang menonjolkan merek dagang pemanufaktur semakin berperan penting yang keempat perubahan undang-undang merek dagang di Amerika pada tahun 1870 dekade 1880-an dan tahun 1906 memberikan pelindungan yang lebih kuat pada produk-produk bermerk yang kelima pertumbuhan periklanan dan ketergantung pada media masa terutama surat kabar dan manjalah pada penerimaan iklan membuka peluang besar bagi periklanan merek yang keenam pertumbuhan institusi retail baru seperti toko sebaada variety store dan national mail order house menstimulasi pengeluaran konsumen yang semakin besar yang ketujuh meningkatkan industrialisasi dan urbanisasi standar hidup Amerika dan mengubah gaya hidup dari produksi mandiri menjadi pembelanja sebagian besar produk memasuki abad 20 hukum merek dagang telah memapan peranan merek dagang adalah untuk mengidentifikasi perancang dan atau pemanufaktur secara spesifik contohnya merek mercedes-benz singer hayes dan ford baru pada akhir abad 19 dan awal abad 20 para pemanufaktur menggunakan merek untuk mengidentifikasi produk secara spesifik banyak diantara merek-merek terkemuka saat ini yang telah dikembangkan pada periode tersebut diantaranya ada serial serapan seredet film kodak traveler travel check america express production insurance dan sebagainya bersamaan dengan perkembangan industri berkembang juga penggunaan iklan untuk memperkenal produk dan sejadan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan maka meningkat pula penggunaan merek dan dalam fungsinya yang lebih modern produsen juga mulai mengenali cara konsumen mengembangkan hubungan merek dalam artis sosial dan fisiologis sepanjang akhir abad ke-20 pengiklan merek mulai mengilhami barang dan jasa dengan kepribadian dari konsumen dan berdasarkan lawasan bahwa konsumen bisa menelusuri suatu merek sesuai dengan kepribadian dari pelanggan itu sendiri pentingnya merek untuk sebuah produk tidak hanya memudahkan produk lebih dikenal oleh konsumen namun juga dapat melindungi produk dari pemalsuan oleh pihak lain selain itu pula masih banyak manfaat yang lainnya pembelian merek dan atau nama usaha membutuhkan prioritas dan perhatian yang serius yang tidak kalah penting dengan aspek usaha lainnya beberapa tips dalam membeli merek dan nama usaha yang baik diantaranya adalah yang pertama merek sebaiknya mudah diucapkan hal ini penting terutama untuk produk yang tidak terbatas atau tersegmen dengan konsumen yang beragam harus disadari bahwa tidak semua konsumen memiliki tingkat pengetahuan atau pendidikan yang sama sehingga merek yang dengan mudah dibaca oleh seorang konsumen belum tentu mudah pula dibaca oleh konsumen lainnya yang kedua adalah merek sebaiknya mudah diingat selain agar mudah dibaca pemilihan merek seperti dijelaskan pada poin pertama juga akan berdampak mudahnya konsumen untuk mengingat merek tersebut jangan sampai terjadi dibaca saja susah apalagi diingat ketiga merek sebaiknya mudah dikenali dalam arti konsumen dengan mudah mengenali menemukan dan memendakan dengan produk sejenis seiring dengan mudah dibaca dan diingat merek akan mudah dikenali dan tentu juga mudah konsumen yang baru untuk pertama kali membeli produk tersebut untuk bisa mudah dikenali merek merek perlu dibuat dengan misalnya penulisan huruf dan kata yang jelas komposisi atau susunan yang jelas kombinasi dengan gambar yang jelas dan sesuai pembelian warna yang tepat dan jelas yang keempat adalah merek sebaiknya didesain dengan menarik desain yang menarik tidak hanya akan memudahkan produk yang mudah dikenali namun juga dapat menciptakan citra yang baik untuk produk tersebut desain yang menarik juga akan membuat produk lebih menonjol dibandingkan dengan produk sejenis lainnya sehingga potensi untuk dilihat dan dipilih oleh konsumen juga akan lebih besar peluangnya yang kelima adalah merek sebaiknya menampilkan manfaat produk seperti telah dijelaskan sebelumnya merek dipilih sebaiknya tidak hanya menarik menarik namun ada baiknya disesua dengan produk yang bersakutan misalkan merek sebaiknya bisa mengambil manfaat dari produk sebagai contoh dalam penggunaan kata segar hangat pintar atau menjadi pilihan lainnya meskipun tidak ada salahnya merek atau nama produk menggunakan merek atau nama dari anggota badan nama keluarga atau sebaiknya yang ke-6 adalah merek sebaiknya dapat menonjolkan cita perusahaan salah satu manfaat digunakannya suatu nama usaha atau merek usaha adalah untuk menunjukkan bahwa produk tersebut baik dalam arti layak untuk dipilih layak untuk dibeli dan layak untuk dikonsumsi oleh karena itu merek atau nama usaha yang dipilih mencerminkan itu sebagai contoh produk air mineral merek yang digunakan harus dapat menunjukkan kepada konsumen bahwa perusahaan melalui produknya sangat mengutamakan kesehatan atau higienitas yang ke-7 merek sebaiknya menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya untuk membantu air ini biasanya dibantu dengan serangkaian kata atau kalimat yang menyertainya misalkan ditambahin kata-kata nomor 1 atau kami memang beda atau tidak ada duanya serangkaian kata tersebut sebagai penegasan bahwa produk dengan merek tersebut adalah berbeda dengan produk sejenis lainnya yang ke-8 merek sebaiknya tidak melanggar aturan atau adat tidak hanya di Indonesia masih banyak masyarakat di berbagai negara yang masih sensitif terhadap simbol warna atau kata tertentu yang digunakan sebagai merek sebagai contoh di Indonesia simbol negara seperti burung garuda bendera merah putih atau simbol agama sebaiknya tidak digunakan sebagai merek produk pada umumnya kecuali untuk produk yang melekat pada simbol itu yang ke-9 adalah merek harus berpikir jangka panjang merek bukan untuk keperluan usaha sehari dua hari tapi untuk selamanya oleh karena itu pembelian merek dan nama usaha harus dilakukan dengan sungguh-sungguh merek identik dengan produk meskipun dapat diganti namun kesalahan pembelian merek atau nama usaha dapat menjadi salah satu sebab kegagalan produk yang berarti kegagalan usaha juga oke kita masuk ke jenis jenis merek merek adalah tanda yang berupa gambar nama huruf kata angkangka atau campuran dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 merek dapat dibedakan dalam beberapa macam diantara lainnya pertama merek dagang merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk badan hukum membedakan dengan barang-barang segeris lainnya yang kedua merek jasa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang bisa membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang diudangkan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Jadi, berbeda dengan produk sebagai suatu yang dibuat pabrik, mereka, merek itu dipercaya menjadi motif mendorong konsumen memilih suatu produk. Karena merek tersebut bukan hanya apa yang tercetak di produk kemasannya, melainkan juga merek yang ada di dalam hati konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiaksinya. Mengapa hak merek penting bagi bisnis? Karena logo nama usaha dan juga produk pada dasarnya adalah suatu kekayaan intelektual yang harus memperoleh pengakuan dan juga penelindungan. Untuk bisa melindungi nama usaha, logo, dan juga aset penting lainnya di dalam suatu bisnis, maka disarankan untuk mengajukan pendaftaran hak merek. Hal tersebut mampu mengurangi keyakinan akan adanya perusahaan atau individu lain yang menyontek produk ataupun kekayaan intelektual bisnis Anda, sehingga mampu memberikan posisi yang lebih tinggi daripada kompetitor lainnya. Selain itu, mendaftar suatu merek juga mampu memberikan berbagai manfaat. Pendaftar akan merasa lebih mudah mendapatkan pendanaan dari kompetitor. Di sini Anda perlu ketahui bahwa sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, setiap investor tidak hanya melihat laporan keuangan perusahaan tersebut saja, namun juga menilai kepemimpinan dari pemilik perusahaan dan menilai signifikasi merek atau brand tersebut di dalam pandangan masyarakat. Apa saja yang berhak mengajukan hak merek? Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan hak merek tersebut adalah pemohon hak dari mereknya sendiri. Karena mereklah yang mempunyai legal standing untuk hal tersebut. Jadi, tanpa dilengkapi surat kuasa khusus, maka Anda tidak akan bisa mendaftarkan merek hasil dari ciptaan pihak lain. Perlu digarisbawahi bahwa suatu merek akan bebas untuk digunakan oleh siapa saja sampai nantinya ada pihak yang mendaftar merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, di dalam pendaftaran suatu merek terdapat istilah first to file, yakni hak merek bisa diperoleh oleh siapa saja yang mengajukan suatu permohonan terlebih dahulu. Selama hak merek tersebut tidak melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Bagaimana prosedur pendaftaran merek di Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan step-by-stepnya, langkah-langkahnya untuk melakukan prosedur yang pertama, yaitu mengecek lebih dahulu keberadaan merek apakah sudah terdaftar atau belum. Jadi, sebelum pendaftaran merek, langkah pertamanya mengecek terlebih dahulu di website http.pdki.indonesia.dgp.co.id. Apakah merek yang Anda ingin daftarkan atau yang telah didaftarkan sudah terdaftar atau belum. Jadi, untuk menghindari penolakan permohonan pendaftaran merek yang Anda ajukan. Yang kedua, mengisi formulir angkat dua dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menkun HAM, Menteri Hukum dan HAM, yaitu di mana permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Pemohonan pendaftar dapat dilakukan dengan dua cara. Tadi di atas ya, elektronik-non-elektronik. Pemohon dilakukan melalui halaman resmi Direkturat General. Sedangkan permohonan secara non-elektronik dapat dilakukan melalui loket Direkturat General Kekayaan Intelektual yang disingkat DJKI di Jakarta maupun melalui kantong wilayah terdekat. Namun, hingga saat ini, pemohon secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Sentra HKI Perguruan Tinggi. Yang ketiga, prosedur permohonan pendaftaran merek. Yang di sini, yaitu mengisi formulir angkat dua dalam bahasa Indonesia. Pemohon kuasanya dapat mengisi untuk kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketentuannya terkait formulir dapat diunggah melalui formulir permohonan merek dengan memperhatikan keterangan klasifikasi kelas, barang, atau jasa. Yang kedua, label merek, sebanyak tiga lembar ketentuan dari formulir permohonan merek. Yang ketiga, surat penyataan kemimpinan merek. Yang keempat, surat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Jadi, kayak diwakilkanlah ibaratnya. Yang kelima, bukti prioritas yang dimana dalam hal menggunakan hak prioritas yang di dalamnya terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pengumuman dalam berita resmi merek. Hukum dan HAM. Pemohon merek, berita merek selama dua bulan. Jadi, dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan. Terhadap keberatan tersebut, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan secara bertulis kepada Menteri Hukum dan HAM jangka waktunya paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Yang kelima, penerbitan sertifikat merek. Nah, di sini, apabila lolos pemeriksaan subtansi yang terdaftar dan tidak terdapat masalah dari pemohon pendaftaran merek yang diajukan, merek akan resmi terdaftar dengan buktinya diterbitkan sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. apa saja persyaratan pendaftaran merek. Pemohon pendaftaran dalam rangka 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan yang memuat yang pertama, tanggal, bulan, dan tahun pemohonan. Yang kedua, nama lengkap, keluar negaraannya apa, dan alamat pemohonnya. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Yang keempat, warna-warnanya apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur berwarna. Nah, yang kelima, nama negaranya dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Nah, surat permohonan pendaftar merek dapat dilampiri dengan yang pertama, fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Yang kedua, fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila pemohon diajukan atas nama badan hukum. Yang ketiga, fotokopi peraturan pemilikan bersama-sama apabila pemohon diajukan atas nama lebih dari satu orang. Ini yang dimasuk merek kolektif ya. Yang keempat, surat kuasa khusus apabila pemohon pendaftaran dikuasakan. Yang kelima, tanda pembayaran biaya permohonan. Yang keenam, sepuluh, elai etikat merek ukuran maksimal 9x9 cm yang dimana minimalnya ukurannya 2x2 cm. Yang ketujuh, surat pernyataan bahwa merek yang diminta pendaftaran adalah miliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan merek yang tidak didaftarkan. Perlu diingat bahwa tidak semua merek dapat diterima pendaftarannya menurut undang-undang nomor 20 dan indikasi geografis alasan suatu merek tidak didaftarkan adalah Satu, bertentangkan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa dimohonkannya pendaftaran. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal. Barangnya, kualitas jenisnya, ukurannya, macamnya, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang keempat, merupakan nama varietas tanaman yang diludungi untuk barang atau jasa sejenis lainnya. Yang kelima, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitasnya, manfaat atau kasihat barang atau jasa yang diproduksi. Yang keenam, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketujuh, merupakan nama umum atau lambang milik umum. Nah, di sini, ada penjelasan di mana merek yang ditolak. Pada undang-undang pasal nomor 21, yaitu, yang pertama, merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dengan, merek terdaftar milik pihak orang lain dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain atau barang jasa atau sejenis lainnya. Merek terkenal milik pihak lain atau barang atau jasa sejenis. Yang ketiga, merek terkenal milik pihak lain atau barang jasa memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Yang kedua, merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali persetujuan tertulis yang berhak. Yang ketiga, merek tersebut merupakan merek tiruan yang menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang, atau simbol negara, atau lembaga nasional, maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dan yang keempat, merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi oleh negara lembaga pemerintah. Nah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang kelima, merek diajukan oleh pemohon yang bertikat, yang beretika itu tidak baik. Jadi kayak pemohonnya itu mengajukannya kayak nggak baik-baik lah gitu. Nggak sopan. Kayak gitu. Yang keenat, dalam hal ini, pemohon patut dibuga memiliki niat atau meniru, atau menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat. Kekecohan itu tersebut bakal ada atau menyesatkan konsumen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, perpanjangan merek yang terdaftar. Menurut pasal 035 ayat 1, Undang-Undang Merek dan Indikasi Girogratis, merek yang terdaftar dapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang telah memiliki keseretan minimum. Jangka waktu perlindungan hukum ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Adapun permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Oleh pemilik merek atau pasannya, dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Biaya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan biaya akhirnya perlindungan merek untuk umum sebesar Rp2.250.000 per kelas atau untuk UMKM sebesar Rp1.000.000 per kelas. Dalam jangka paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek untuk umum sebesar Rp4.500.000 per kelas dan untuk UMKM sebesar Rp2.000.000 per kelas. Permohonan perpanjangan ini masih dapat dilanjutkan, diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Permohonan perpanjangan disetujui jika permohonan melampirkan surat pernyataan mengenai merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan barang atau jasa masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar ini kemungkinan dicatat dan diumumkan dalam barita resmi merek. Kerugian tidak dilakukan pendaftaran merek dagang. Minimal ada 4 efek umum serta terbesar sebab meramehkan dan tidak melakukan pendaftaran merek dagang. Beberapa contoh akibatnya ada di bawah ini. Pencurian merek oleh fraksi lain. Tentang pendaftaran serta penelindungan merek seperti ketentuan pada hak kekayaan intektual, Indonesia berbeda penuh hukum konstitutif yang memilih memihak pada pendaftar bukan pencipta asli. Biasa disebut first to fail. Seperti Undang-Undang Merk nomor 15 tahun 2021 mengatakan pendaftaran pertama yang memiliki hak mendapatkan hak pelindungan hukum. Dengan begitu, resiko perampokan merek akan memungkinkan dilaksanakan fraksi lain. Perampokan tipe ini serta termasuk pajar serta banyak mendapatkan laporan. Sayangnya kemampuan hukum akan loyong buat fraksi yang malah tidak mendaftarkannya terlebih dahulu. Yang kedua, membeli merek yang terdaftar oleh fraksi lain. Hak merek memberikan perlindungan sekaligus juga melepaskan pemilik dalam menjual merek dagangnya. Lewat kesepakatan lisensi, suatu fraksi atau bisa lebih menjual merek dagangnya lewat kesepakatan lisensi. Mendapatkan hak permakaian merek dagang dengan ongkos spesifik. Menerima lisensi bebas memakai dalam memproduksi distribusi ditambah promo sesuai membeli per dagang dengan cara ilegal, ya dengan cara legal. Ini berlaku buat mencipta merek asli jika mereka tidak didaftarkan. Lalu terlebih dahulu tercantakan oleh fraksi lain. Anda pasti tidak ingin rugi sebab itu boleh beli serta bayar inspirasi merek yang Anda bikin sendiri. Selanjutnya berpulang kehilangan aset. Merk sekarang tidak cuma hanya jati diri produk supaya diketahui dan setelah dijual. Lebih dari itu, merk adalah aset yang paling penting di dunia dan jika ingin usaha Anda berubah. Terlepas dari kualitas produk dan atau cara perumat yang dipakai. Ada kesempatan penghasilan yang besar atas kepemilikan suatu merk. Misalnya, Starbucks, KFC, atau Coca-Cola. Siapa yang tidak kenal tiga merk tersebut? Cukup yang menyebutkan namanya, orang pasti akan mengenal produk sampai rata-rata harga yang ditawarkan. Kemampuan merk besar sekali, pasar akan. Pasar yang sudah tercipta menjanjikan royalty yang besar juga. Semakin besar suatu merk, karena itu semakin banyak fraksi yang tertarik memakainya. Keuntungan ini cuma dapat didapatkan oleh pemilik resmi. Jadi, tekankan Anda jalankan usaha dengan memperhatikan beberapa hal penting yang lain termasuk juga aset usaha Anda. Aset terpenting adalah merk tersebut. Perubahan merk. Yang selanjutnya adalah perubahan merk. Arti ini sering disebut sebagai remarketing atau perkembangan merk. Namunnya dimaksud mengamati citra atau jati diri produk. Buat pemberingkatan usaha. Yang bertambah menjanjikan masih terkait dengan ruang perampokan merk. Remarketing mempunyai potensi buat pemilik asli. Memungkinkan pemilik memungkinkan pemilik mengeluarkan ongkos untuk beli merk mereka sendiri oleh fraksi lain. Jalan lain mengganti merk yang sudah menjadi produk Anda. Seti pekerjaan merk, simbol jelas tidak gampang. Anda pasti harus mengeluarkan usaha kembali dalam bentuk inspirasi gigi tenaga ongkos dan untuk menentukan serta membuat merk baru. Ditambah lagi publikasi dalam penjualan produk baru yang perlu kembali lagi dibuat. Tidak tutup peluang customer kehilangan kepercayaan atas produk. Kekuatan kerugian akan muncul bila customer berubah dengan prosedur yang lain sebab merk yang dipandang masih kurang resisten. Anda pasti tidak akan percaya dengan merk yang abal-abal apalagi merk yang tidak jelas. tugian tidak dilakukan pendaftaran merk yang di atas pasti dapat diberhitungkan mengutamakan pendaftaran merk dengan contohnya untuk melangkah-langkah pertama dan menjalankan roda usaha. yang berikutnya adalah contoh kasus tupperware dan talibware contoh kasus tupperware dan talibware di Bandung kasus tupperware dan talibware di Bandung Darts Industries and Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga di antaranya yaitu ember manci toples botol sisir bunga-bungaan sikat perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur-dapur plastik untuk menyiapkan penyancikan penyiapkan makanan gelas-gelas minuman tempat penyiapkan bumbu dan lain sebagainya merk tupperware sudah terdaftar di Indonesia di bawah nomor pendaftaran 263213 300665 300644 30066 300658 339994 dan 339399 untuk jenis barang-barang seperti di atas sedangkan untuk meritor baru mengajukan permintaan pendaftaran merk pada Direkturat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual Produk rumah tangga yang diproduksi oleh Dark Industries telah dipasarkan lebih dari 70 negara dengan memakai merk tupperware tupperware juga telah dipasarkan luas di Indonesia melalui distribut resmi sekaligus menerima lesensi yaitu PT Imawi Benjaya PT Imawi Benjaya selaku distributernasional sekaligus menerima lisensi produk tupperware di Indonesia menemukan produk-produk dengan menggunakan desain desain yang sama dengan desain-desain produk-produk tupperware yang menggunakan merk hardware yang diproduksi oleh CV Classic manubra yang berlokasi di Bandung untuk pelanggarannya dengan membandingkan antara produk-produk yang menggunakan merk tupperware dan produk-produk dengan merk telepare maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh BIA yang memproduksi produk telepare sebagai berikut terdapat persamaan pada pokok antara merk telepare dan tupperware untuk produk-produk yang sejenis penempatan merk pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan sehingga menunjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merk tupperware dan tolipware membingungkan dan mengacaukan konsumen mengenai asal-usul barang merk tolipware yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etika merk yang diajukan permohonan pada Direktur Agenda Rahak Kekayaan Intelektual dan Industris selaku pemilik merk telah memasang iklan berumuman di beberapa surat kabar untuk mengingatkan kepada konsumen tentang telah berbeda dari produk tolipware yang memiliki persamaan pada pokok dengan produk produk tupperware tupperware menuntuk pihak tolipware atas pengagaran di atas dalam pasal 4 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merk yang berbunyi mereka tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak baik penyelesaiannya penyelesaian hukum yang bisa dilakukan gugatan pelanggaran atas hak merk secara pendata yaitu dengan ganti rugi dan tuntutan pelanggaran atas hak merk secara pidana menurut pasal 47 UU nomor 15 tahun 2001 pasal 47 selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan penyelesaian tersebut melalui arbitisme atau alternatif penyelesaian sengketa apabila dengan cara arbitres kurang memuaskan dan pihak asli yaitu topperware perasa sangat digugian dengan pihak kaliber yang mendompeng nama tupperware maka pihak tupperware dapat melakukan gugatan kepenganilan niaga yaitu pasal 46 pasal 46 ayat 1 pemegang hak lesen industri atau penerima lesensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan bagaimana dimaksud pasal 9 bupa A gugatan ganti rugi dan atau B penghentian semperkuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 gugatan bagaimana dilakukan dalam mayat 1 diajukan ke pengadilan niaga untuk kasus berikutnya adalah kasus hoki dan sila kasus hoki dan sila adalah sebuah merk baju pasis ini bermula ketika yang melakukan pelanggaran tersebut segi arti membeli pakaian tidur wanita merk hoki yang diproduksi di kompleks taman di indah kabupaten japan jawa barat merk dagangan tersebut dikita yang merupakan milik ironika halib yang telah didaftarkan jika desain hak kekayaan di tersebut dengan nomor pendaftaran IDM 000020475 setelah mendapatkan pakaian tidur wanita dengan merk tersebut kemudian terdakwa menjualnya di toko AN milik terdakwa sehingga tahun 2015 akibatnya dalam waktu dua tahun terakhir 2014 dan 2015 pembelian baju tidur wanita dengan merk koki yang selah oleh terdakwa menurun drastis dari jumlah pembelian beberapa tahun sebelumnya yang dalam jumlah besar di samping itu sejak bulan November 2015 hingga 2 Januari 2016 terdakwa memasarkan pakaian tidur wanita di kamerak tersebut dibeli dengan terdakwa lain bernama Sudir Man Wati alias Ifoni jadi seseorang sales bernama Miau di Tanah mengetahui terjadi penuruan pembelian baju di juruan di kamer merk koki kemudian pada tanggal 26 Januari 2019 kemudian memutus 2 orang bernama Budi dan Sandra untuk melakukan pengecekan toko AN di pusat pasar milik Sudir T saat itu kedua orang memutuskan kerban membeli produk tersebut sepenyak bolusin seharga Rp. 984 dengan harga berpotong senilai Rp. 41.000 barang yang dibeli kemudian dikelitihi ternyata dari dua lusin pakaian yang dibeli 9 diketahui asli dan sebanyak 15 lainnya adalah palsu hal itu diketahui dari spesifikasi yang berbeda dengan yang asli terlihat dari tekstur bahan yang tidak sama nomor registrasa merah berbeda ukuran lagi kecil dari aslinya bentuk kentek dan warna berbeda bentuk dan pola jahitan beruda dan kancing yang berbeda atas perbuatannya para terdakwa dikenakan pasal 94 ayat 1 URI nomor 15 tahun 2001 tentang merek juh pasal 55 ayat 1 UHP dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau tindak paling banyak 200 juta sementara itu puasa hukum Ferdinand Ketalik maju poskos simbolan mengatakan atas adanya dugaan pemalsuan merek mengakibatkan kliennya mengalami kerugian hingga 7 miliar rupiah sekian dan terima kasih atas perhatiannya jika ada pertanyaan dipersilakan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati